tinggal di klik kemudian disini ada run script teman-teman bisa langsung klik teman-teman run script Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Rudi Sdiantoro teknisi jaringan channel yang memberikan informasi seputar dunia teknisi jaringan dan RT RW buat teman-teman pengguna koneksi Indihome pasti pernah ya setting dns mikrotik yang fungsinya adalah membuka mikrotik dari luar jaringan tapi ada saat dimana DNS name yang kita dapatkan itu tidak bisa kita buka dan muncul notifikasi router is behind a nut remote connection mic notebook bagaimana cara mengatasinya tonton video ini sampai selesai teman-teman buat teman-teman pengguna koneksi Indihome yang pernah setting di mikrotik setting DNS cloud mikrotik untuk membuka mikrotik dari luar jaringan mungkin pernah mengalami kondisi di mana DNS yang kita dapatkan ini tidak bisa dibuka yang ini DNS name itu tidak bisa dibuka dengan keterangan seperti ini ini sudah saya screenshot router is behind a nut remote connection make not work artinya kurang lebih router ini dibawah NAT koneksi mungkin tidak bisa berjalan ini terjadi biasanya pada saat kita mendapatkan IP yang berawalan 110 selama kita mendapatkan IP 110 itu DNS name yang kita dapatkan itu tidak bisa kita buka karena IP publik yang kita dapatkan ini kalau tidak salah ini tidak 100% IP publik jadi kadang tidak bisa dibuka teman-teman cara mengatasinya adalah kita perlu menambahkan script di mikrotik agar kita tidak mendapatkan IP yang berawalan 110 ini dan sebagai catatan cara ini bisa berjalan ketika teman-teman setting mikrotik dengan metode Hai eh pipi oe teman-teman ya untuk teman-teman yang menggunakan metode static IP itu tidak bisa menggunakan cara ini jadi teman-teman harus setting mikrotik menggunakan metode pipi oe Oke Bagaimana caranya agar kita selalu mendapatkan IP di luar IP 110 sehingga kita bisa buka DNS name kapanpun dan dimanapun pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah menyiapkan sebuah script scriptnya seperti ini teman-teman Hai bentuk file-nya winrar nanti bisa teman-teman download dan langsung di ekstrak nanti kalau sudah sudah di ekstrak scriptnya seperti ini teman-teman Oke kalau file-nya sudah di download kemudian kita buka mikrotiknya Hai kemudian buka di bagian interface Hai kita buka dulu untuk scriptnya nah disini ada tulisan indihome teman-teman ini teman-teman samakan dengan nama interface Hai pipi oe di mikrotik teman-teman Hai nah ketika teman-teman setting eh pipi oe pasti di sini nanti akan muncul namanya mungkin bisa berbeda-beda teman-teman bisa ada berklik kemudian klik copy Hai kemudian dipaste di sini hai 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 tuh mana ini pastinya Hai interface ini Home klik kanan copy control V langsung teman-teman timpah disini download di blog kemudian control V ini harus sama ya teman-teman dengan nama interface di mikrotik kita klik save terlebih dahulu nah kemudian kita blog kita klik kanan copy masuk lagi di winbox kemudian system script klik tanda plus kemudian klik paste disini teman-teman klik kanan paste nah ini script yang sudah kita buat tadi kita kasih nama gak apa-apa misalkan script dns ini nama filenya bebas teman-teman kemudian klik apply kemudian klik ok nah ini tadi script yang baru saja kita buat kemudian cara menjalankannya klik kanan sorry sorry tinggal di klik kemudian disini ada run script teman-teman bisa langsung klik teman-teman run script klik untuk saya karena sudah saya jalankan tidak saya klik jadi klik di bagian script kemudian run script nah setelah di klik run script kemudian kita masuk di bagian interface kemudian kita buka di bagian interface ppoe nya kita double klik nah di bagian profile kita klik tanda panah ke bawah sebelum kita menjalankan run script itu di bagian profile itu hanya ada dua teman-teman default dan default inscription nah setelah kita run script itu nanti profile nya jadi ada tiga ini satu dua dan tiga nah kita pilih yang ppoe with check nah kita klik apply kemudian klik ok nah caranya sederhana teman-teman hanya seperti itu saja nah nanti dengan kita memilih profile itu dns yang kita dapatkan itu kita nanti selalu akan mendapatkan IP selain yang 110 tadi jadi dns name yang kita dapatkan itu bisa selalu berjalan teman-teman oke mudah sekali caranya teman-teman semoga bermanfaat buat teman-teman sekian video dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax selamat menikmati Terima kasih.